Wih, keren banget ini, cu Terlain anjir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Senko Takahiro Oke takah era people, di video kali ini Aku mau bikin lagi sesuatu yang Memang bener-bener aku bikin dan aku pengen Banget bikin, nah yang aku mau bikin itu adalah Frame foto lampu tidur anime Jadi sebenernya ini tuh kayak foto Biasa yang di dalam frame, tapi ini bakal Memberikan kesan bagus ketika Lampu ini dinyalakan saat malam hari Atau bisa saat kalian mau tidur gitu Ketika lampunya dinyalakan ini bakal ada Gambar lain selain gambar yang kita panjang Dan aku pengen banget bikin ini Karena aku pengen Nostalgia sama anime ATKON TITAN Dan juga AJEY Tamat Jadi Gak bisa mumpul Baper brutal Aku pengen bikin sesuatu kerangan-kerangan Yang bisa aku pajang di rumah tentang ATKON TITAN Dan aku harap ini bakal jadi Apa ya, hadiah terbaik buat aku sih gitu aja Guys ya, tentunya buat ATKON TITAN Ini yang udah tamat dan aku akan bikin Berapa gambar atau foto-foto Atau scene yang menunjukkan pas episode Atau side endingnya atau seri-serinya gitu Nah langsung aja kita cari dulu gambarnya ya Nah oke teman-teman disini aku udah bikin Presisi Mikasanya Dan Aaron Jadi kita lihat ya Nah yang kita akan cetak tuh depan belakang Jadi yang satu itu Di depannya kita pakai yang warna abu ini Dan yang belakangnya ini gitu Dua sisi ya Nah kalau kita ke center ini ke tengah Gambarnya jadi abu Mikasanya Ini kan aslinya gambar gini Burik lagi ya Download Nah gini jadi abu ya Oke jangan lupa yang si ini kita mirror Oke Nah yang satu lagi kita taruh di pack 2 aja Nah ini Jadi gini ya Ini pack 1 depan Ini pack 2 belakang Oke yang ini jangan lupa di mirror 1 Oke lanjut lagi Karena aku mau bikin banyak Jadi aku edit lagi yang lainnya ya Sedang menunggu editan Oke guys jadi disini udah di edit Ada banyak ya Ada Picasa, Levi, banyak lah Kita coba print disini ya Oke Langsung gaskin ya Print Ini buat temen-temen yang punya printer A3 Pakai yang borderless ya Ini aku pakai A3 Kalau temen-temen mau pakai yang A4 Ukuran frame-nya berarti harus lebih kecil ya Yang 20x25 gitu Duduk deh Oke Hasil cetak depannya dulu ya Hitam putih atau di grayscale modenya Sekarang belakangnya ya Oh iya Kertasnya tuh bisa pakai kertas foto yang 120x130 atau 180 GSM ya Sekarang untuk sisi bagi keduanya Kita yang berwarnanya ya Tinggal dibaling aja Masih pakai kertas yang tadi Ini udah jadi ya Nah bagian depannya seperti ini Bagian belakangnya cuma Tamputih doang Tunggu kabar lain lagi ya Jadi ini aku beli frame 3D-nya online ya Sambil kita nunggu si gambarnya Ini kita rakit dulu buat lampunya Oke Lampunya tuh kita bakal taruh di MDF-nya ya Kita buka dulu Nah Jadi lampunya tuh bakal kita simpan disini ya Oke Kita pakai lampu LED yang 5V Dan juga pakai lampu USB ya Aku bawa dulu lampu LED-nya Oke disini aku bakal ukur dulu si lampu LED strip-nya Ini bakal ngabisin berapa banyak ya Disini kita atur aja Aku bisa taruh di tengah ya Jadi kita pastikan si lampu LED-nya tuh Menyebarnya bagus gitu ya Oke Nah disini udah cukup ya Berarti panjangnya segini ya Oke Oke Ini kita potong ya Tadi udah diukur Oke Ya ini udah ada perekatnya ya Jadi tinggal kita buka dulu aja semuanya Jadi kita gak usah pakai lampu lagi Tapi kalau mau lebih kuat bisa nanti Udah ditempel kita kasih lampu korea sedikit aja ya Jangan kasihbal ? Marah Sibo Ara Jangan zwrot Sebagi Su 들어가 Jangan... JanganЛuk Jangan dom Jangan lupa Jangan lupa BS Jangan lupa Jangan lupa jadi disini yang ngangkat-ngangkatnya dikit aku kasih lemnya tinggal kita pasang si kondolnya kita buang kita ambil yang warna hitam sama merahnya ini buang untuk data harusnya kita ambil oke kita tes dulu ya setelah punya ingat yang hitam itu untuk negatif merah positif ya oke aman ya lampu nyala teman-teman langsung kita solder bawaan ya bawaan bawaan teman-teman yang teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!